Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pelaurote. Kembali lagi bersama Bilkisabila dalam program Kominfo Newsroom. Kami awali informasi pertama pemirsa pemerintah terus merencanakan skenario pemindahan kementerian dan lembaga negara hingga aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Pada tahap awal Direktur Aparatur Negara Bapenas Prahesti Pandawangi mengungkapkan terdapat 76 otoritas negara dan sebanyak 100.023 ASN yang direncanakan akan dipindah ke IKN Nusantara. Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prahesti Pandawangi menyampaikan Sebanyak 123 aparatur sipil negara akan dipindahkan secara berkala ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap pada periode 2024-2029. Ia mengungkapkan, dari sisi umur mayoritas ASN yang dipindahkan berusia 30 hingga 39 tahun dengan persentase 34,5 persen, Lalu berusia 40 hingga 49 tahun sebanyak 28,8 persen, dan berusia 50 hingga 60 tahun sejumlah 19,8 persen. Selain itu, secara gender paling banyak ASN yang dipindahkan adalah laki-laki sebanyak 54 persen dan perempuan 48 persen. Diketahui, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo membagi kementerian dan lembaga dalam lima klaster terkait perpindahan ke IKN. Sebanyak 28 kementerian dan lembaga yang pindah pada klaster pertama. Beberapa diantaranya adalah Presiden, Pejabat Negara, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staff Presiden, Badan Intelijen Negara, Kementerian PUPR, Kejaksaan Agung KPK, dan Polri. Pemeriksa Keuangan ASN memang kita nanti akan punya skenario atau punya alur pikir yang kita laksanakan bersama. Yang pertama juga nanti kami akan mencoba melihat bagaimana apakah memang nanti unit-unit organisasi di dalam setiap kementerian lembaga itu perlu nanti ada asesmen mana yang memang diperlukan secara bertahap untuk dipindah tergantung dari kebijakan masing-masing unit. Misalnya nanti untuk unit-unit yang kira-kira banyak memberikan pelayanan kepada publik gitu ya, bisa jadi masih tetap ada di Ibu Kota Jakarta dan masih ada di Jakarta maksud kami sebagai pusat apa namanya bisnis gitu ya. Karena misalnya contoh BKPM karena juga banyak menangani urusan-urusan ini maka bisa jadi ada unit-unit yang ikut pindah ke Ibu Kota Nusantara namun misalnya juga tetap ada di Jakarta untuk unit-unit tertentu. Pemirsa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyikapi lonjakan signifikan harga minyak global menyusul belum redanya ketegangan politik antara Rusia-Ukraina. Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi dampak terhadap perubahan harga komoditas bahan bakar minyak di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrib mengungkapkan, Realisasi harga minyak mentah Indonesia telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar 63 USD per barel. Adanya situasi perang politik menyebabkan minyak global mengalami kenaikan dengan rata-rata realisasi ICP hingga Maret 2022 sudah mencapai 98,4 USD per barel. Melihat kondisi pergerakan minyak dunia tersebut, Kementerian SDM menyusun solusi dan strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang agar tidak berimbas pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Adapun pengelolaan, strategi ini akan menyasar kepermasalahan di sektor hulu dan hilir. Kita lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU. Selain itu juga kami mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu yaitu GBT minyak solar, GBT minyak tanah, dan jenis BBM khusus penugasan GBKP Pertalite serta penyesuaian harga BBM non-susidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas. Lebih lanjut, strategi menghadapi kenaikan harga minyak dunia juga dilakukan melalui pengamanan cadangan operasional menjadi 30 hari dari saat ini hanya 21 hari. Kemudian melakukan manajemen stok secara jangka panjang. Bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti antara NKB LBB, bahan bakar gas, biotanol, maupun kompres natural gas. Dalam forum Research and Innovation Initiative Catering Presidensi G20, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengusulkan dua tema prioritas agenda utama. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko menyatakan dua agenda tersebut meliputi peningkatan kolaborasi riset dan inovasi dan penggunaan biodiversitas. Indonesia mengusulkan dua tema prioritas agenda utama dalam forum Research and Innovation Initiative Catering Presidensi G20 yang akan disenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertama yakni terkait peningkatan kolaborasi riset dan inovasi melalui sharing fasilitasi, infrastruktur, dan pendanaan. Kedua, penggunaan biodiversitas untuk mendukung ekonomi hijau dan biru. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko pada laman siaran Persbri menyampaikan, latar belakang menaih pemilihan dua prioritas tema tersebut karena Indonesia memiliki keinginan untuk membentuk open platform yang bisa menjadi penghubung antara anggota G20. Setelah juga untuk mencapai pemahaman bersama yang dapat mewujudkan tujuan bermanfaat pada dunia riset dan inovasi. Handoko juga mengungkapkan, melalui Forum Riset dan Innovation Initiative Gathering Presidensi G20 kali ini, Indonesia mampu mempresentasikan sumber daya yang ada dalam pemanfaatan biodiversitas secara sederajat dengan negara lain anggota G20. Informasi lainnya pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Mitigasi menggelar simulasi bencana di SMPN 1 Caringin dan SMPN 1 Cigombong, Jawa Barat. Simulasi ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pada satuan pendidikan, agar memahami dan mampu menanggulangi potensi bencana di sekitar mereka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Mitigasi menggelar kegiatan bertajuk Hari Kesiap Siagaan Bencana Ghost to School. Aktivitas di tengah komunitas pendidikan ini merupakan giat sosialisasi pada Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Tim Siaga Bencana Sekolah kedua lokasi sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu SMPN 1 Caringin dan SMPN 1 Cigombong. Kesiap Siagaan Bencana ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya membangun ketangguhan masyarakat, khususnya yang berada pada Satuan Pendidikan agar memahami dan mampu menanggulangi potensi bencana di sekitar mereka. Banyak sekali kegiatannya selain informasi tentang jenis-jenis bencana alam, kemudian bagaimana cara menanggulangi apabila terjadi bencana alam, kemudian juga ada simulasi untuk para siswa, guru dan kawas sekolah, bagaimana tindakan sekolah ketika terjadi bencana alam khususnya di sekolah. Terima kasih kepada tim BNPB yang sudah datang ke SMP Negeri 1 Cigombong ini. Pastinya kegiatan ini sangat berguna, khususnya untuk para siswa-siswi kami, dan kami berharap kegiatan ini diadakan secara rutin, tidak hanya sekali supaya siswa kami khususnya bisa memenuhi pengetahuan bagaimana apa yang mereka terdapat lakukan ketika terjadi bencana alam. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cigombong Bogor, Rojai menyampaikan apresiasi atas kehadiran BNPB dalam memberikan sosialisasi kesiap-siagaan bencana kepada para siswa. Kemudian Direktur Mitigasi Bencana BNPB Dr. Taufik Kartiko menjelaskan, bahwa HKB bukanlah suatu seremoni semata, namun sebuah aksi nyata untuk melatih kesiap-siagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Bencana itu adalah musuh dan jangan sampai terjadi, jadi harus kita hindari dan kita kenali dengan baik. Saya berpesan saja bahwa kita hidup siap untuk selamat, jadi sesuai dengan pesannya yang disampaikan kepala badan adalah kita siap untuk selamat. Pemirsa, saya jadak kami akan kembali dengan informasi mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam bermasyarakat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, saya jadak 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 kami. Terima kasih.